Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Di video ini saya akan berkumpul tentang Menyebut malam lelatul pandar Lelatul pandar atau lelatul pandar adalah Malam penuh kebaikan atau keberkahan Yang terjadi pada 10 malam terakhir di bulan ramadhan Dan apabila amal lainnya dikerjakan Maka terhitung seperti kebaikan di 1000 bulan Amalan-amalan untuk menyambut malam lelatul pandar Yang pertama, meniatkan dan membulatkan tekad Untuk menghidupkan malam lelatul pandar Untuk yang kedua, disunakan untuk berpenambilan terbaik Dalam menyambutnya Dengan cara mandi berpakaian rapi atau terbaik Dan memakai wangi-wangian Yang bisa dimulai Sejak sholat maghrib hingga sholat raleh Yang ketiga, disunakan untuk tidak terlalu banyak makanan Saat berbuka puasa Yang keempat, yang paling disunakan Pada malam lelatul pandar Yaitu berdoa untuk memohon ampunan Dan juga keselamatan dunia akhirat Yang kelima, yaitu disunakan untuk membangun Sanak famili dan keluarga, baik keluarga kecil maupun yang besar Dan juga yang keenam, yaitu Tetap menjaga sholat berjamaah Yaitu untuk sholat maghrib, isya, traweh, dan sholat subuh Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran Yang terakhir, ketelapan, menambar kebaikan Dengan cara bersadakoh ataupun dengan amalan sholat lainnya Alhamdulillah sudah mengetahui Dengan tanda malam lelatul pandar Sebenarnya membaca Allahumma ingnaka akumun Kekibul akum fa'kwani Yang artinya, ya Allah Engkau lah yang mengampuni Dan engkau menyukai orang yang mengampunan Maka ampunilah aku Dan waktunya, Rasulullah Salam bersabda Carilah lelatul pandar pada bilangan banjil Dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan Yang dimaksud malam ganjil yaitu Seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29 Selain itu juga, ada keutamaan di malam lelatul pandar Yaitu Yang pertama, lebih baik dari seribu bulan Yang kedua, bersadarsanya diampuni oleh Allah sepenuh kalan Yang ketiga, malam penuh berkah Yang terakhir, nomor empat Yaitu, malam tercatatnya Takdir tahun 6 Di akhir kalimat Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Di malam lelatul pandar Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb